Hina Kelana Bab 101. Leng Houtiong mengetuai kaum Nikoh. Setelah membedakan arah, Leng Houtiong terus menuju ke Siaulim Si lagi. Menjelang maghrib tibalah di tempat tujuan. Ia menyatakan maksud kedatangannya kepada Hwasyuk penyambut tamu dan mohon dibolahkan mengusung jenazah Ting Sian dan Ting Yat Sutai pulang ke Hingsan. Setelah dilaporkan, kemudian Hwasyuk penyambut tamu memberitahukan, menurut Hong Tiang, jenazah kedua Sutai sudah diperabukan dan sekarang sedang dilakukan sembahyangan oleh segenap penghuni biara ini tentang abu jenazah kedua Sutai selekasnya akan kami antar ke Hingsan. Leng Houtiong anggap keterangan itu memang beralasan. Ia minta diperbolehkan memberi hormat kepada abu kedua Sutai, habis itu baru mohon diri karena Hang Ting Tai Sutoh tidak mau menemuinya. Sampai di bawah gunung salju masih belum juga reda, malamnya ia mengendon pada rumah seorang petani. Besoknya ia terus menuju ke utara. Di suatu kota kecil ia membeli seekor kuda, sementara itu cuaca sudah terang. Karena lengan kiri masih terasa kaku, maka perjalanannya rada terganggu, setiap hari hanya ditempuh beberapa puluh lisa jalan tes mencari tempat penginapan. Ia menurutkan ajaran YIE mengkauheng untuk melancarkan jalan darah lengannya. Sepuluh hari kemudian urat nabi lengannya telah lancar kembali. Beberapa hari lagi, siangnya ia mampir di suatu restoran untuk minum arak. Tak kala mana sudah dekat tahun baru, suasana tampak ramai, orang berlalu-lalang berbelanja untuk persiapan perayaan tahun baru. Sambil minum arak sendirian di atas loteng restoran itu, Leng Houtiong terkenang kepada masa lampau. Bila dekat tahun baru, biasanya ia dan saudara-saudara seperguruan suka membantu ibu gurunya untuk membersihkan pekarangan, memajang ruangan, dan sebagainya, semuanya dalam suasana riang gembira. Tapi sekarang seorang diri ia minum arak kesepian di rantau orang. Selagi kesal, tiba-tiba terdengar suara tangga berbunyi, ada orang banyak sedang naik ke atas. Malahan seorang sedang berkata, Haos benar, marilah kita minum dulu di sini, saya umpama tidak haspkan juga boleh minum ujar yang lain. Haos dan minum kan bersangkut pautan satu sama lain, kenapa dipotong-potong, sahut seorang lagi. Mendengar percakapan yang bertele-tele itu segera Leng Houtiong tahu siapa yang datang, cepat ia berseru. Keenam toheng, lekas kemari minum bersama aku sering tak terdengarlah suara gedubrakan, tokok laksian telah melompat ke atas bersama dan mengelilingi Leng Houtiong, ada yang pegang tangannya, ada yang pegang bahunya, ada pula yang pegang bajunya. Beramai-ramai mereka berteriak, aku yang ketemukan, aku yang pegang dia paling dulu suaraku yang pertama didengar Leng Houtiong, maka aku yang ketemukan dia lebih duluhi, apa-apaan kalian ini tanya Leng Houtiong dengan tertawa heran. Tiba-tiba Toho Asien berlari ke pinggir jendela dan berseru, Hei, Nikoh Cilik, Nikoh Tua, dan Darajelita. Aku telah ketemukan Leng Houtiong, lekas serahkan seribu tahil perak Toki Sian ikut lari ke tepi jendela dan berteriak, bukan dia, tapi aku yang pertama memegang Leng Houtiong. Lekas serahkan seribu tahil yang kalian janjikan dalam pada itu Tokan Sian dan Tosit Sian juga tidak mau kalah, sambil masih memegangi Leng Houtiong mereka berteriak-teriak, Tidak, aku yang lihat dia paling dulu aku yang ketemukan dia maka terdengarlah suara seorang wanita berseru di luar restoran, benarkah kalian telah menemukan Leng Houtai Hiap? Benar, aku yang menemukan dia. Lekas serahkan uang. Ada uang ada barang demikian Tokok Laksian berkau-kau. Di tengah ramai-ramai itu terdengarlah suara orang menaiki tangga loteng, orang pertama yang muncul adalah murid Hingsan Pei, Giho, di belakangnya ikut pula empat nikoh dan dua nona muda, mereka adalah Doh dan Cinkoan. Melihat Leng Houtiong benar-benar berada di situ, ketujuh orang itu sangat girang, ada yang memanggil Leng Houtai Hiap, ada yang memanggil Leng Houto Ako, ada pula yang memanggil Leng Houto PDS Baikai Zusi. Kongcu. Tokan Sian tiba-tiba mengadang di tengah-tengah mereka dan berkata, mana uangnya? Ada uang ada barang. Tanpa seribu tahil perak takanku serahkan orangnya. Keenam toheng, kata Leng Houtiong dengan tertawa, sebenarnya bagaimana ada soal seribu tahil perak apa segala di tengah jalan tadi mereka bertemu dengan kami, tutur Toki Sian. Mereka tanya kepada kami apa melihat kau. Kukatakan sementara tidak. Tidak lama lagi tentu akan ketemu, paman ini bohong tiba-tiba Cinkohan menyelah. Tadi dia menjawab, Leng Houtiong punya kaki sendiri, saat ini mungkin dia berada di ujung langit, kemana kami bisa menemukan dia tidak? Tidak. Kami bisa meramalkan apapun yang bakal terjadi, sebelumnya kami sudah tahu akan menemukan Leng Houtiong di sini bantah Tohoa Sian. Sudahlah, aku dapat menerka, tentunya para sumuai ini memang sedang mencari aku dan mereka minta kalian bantu mencarikan, lalu kalian membuka harga dengan upah seribu tahil perak. Betul tidak selah Leng Houtiong dengan tertawa. Salah mereka sendiri tidak pandai tawar-menawar, ujar Tohoa Kansian. Mereka begitu rayal, diminta upah seribu tahil perak, tanpa menawar mereka terus terima baik, asalkan Leng Houtai Hiap dapat diketemukan. Janji ini kan telah kalian terima benar, memang kami telah berjanji akan menghadiahkan seribu tahil perak asalkan kalian dapat menemukan Leng Houtoako, kata Giho. Nah, sekarang bayar, kata tokok Laksian bersama sambil menjulurkan sebelah tangan masing-masing. Orang beragama seperti kami mana bisa membawa setian banyak, kata Giho. Silakan kalian berenam ikut ke Hingsan untuk menerimanya nanti, sebenarnya Giho menyangka ke enam orang dogol itu mungkin Sungkan ikut ke Hingsan yang jauh itu, tak terduga tokok Laksian lantas menjawab, baik, kami akan ikut ke Hingsan untuk menerima pembayaran, jangan kalian utang lawah, selamatlah kalian telah tertimpar zeki nomplok, kata Leng Houtiong. Ah, lumayanlah, terima kasih sahut tokok Laksian. Mendadak Giho bertujuh sama menyembah kepada Leng Houtiong dengan wajah sedih. Hi, kenapa kalian berbuat demikian? Tanya Leng Houtiong terkejut dan membalas hormat. Tecu Giho dan para sumoai menyampaikan semilah bakti kepada Chiang Bun Jin, kata Giho. Oh, jadi kalian sudah tahu. Silakan bangun untuk bicara, kata Leng Houtiong. Benar, bicara sambil berlutut begitu tentu tidak leluasa, Tokin Sian menimberung. Keenam Toheng, kata Leng Houtiong, sekarang aku sudah termasuk orang Hingsan Pai, kami ada urusan yang mesti dirundingkan, maka kalian silakan minum arak di sebelah sana, kalian tidak boleh mengganggu jika kalian tidak mau kehilangan seribu tahil perak. Sebenarnya Tokok Leng Houtiong bermaksud mengoceh lagi, tapi demi mendengar kata-kata terakhir itu, mereka lantas bungkam dan terpaksa menyingkir ke meja di pojok sana buat makan minum sendiri. Setelah Giho bertujuh bangun, demi teringat kepada kematian Ting Sian dan Ting Yatsutai, kembali mereka menangis sedih. Eh, aneh, Bicara baik-baik begitu kenapa mendadak menangis tiba-tiba Tokok Leng Houtiong mengoceh. Tapi ketika Leng Houtiong mendelik padanya, Tokok Leng Houtiong menjadi ketakutan dan lekas-lekas mendekat mulutnya sendiri. Tempo hari waktu Leng Houto aku. Oh, Chiang Bun Jin, mendarat dan tidak kembali ke kapal lagi, kemudian datang bok susok dari Hingsan Pai memberitahu kepada kami bahwa Chiang Bun Jin telah pergi ke Siaulim Si untuk mencari Ting Sian dan Ting Yatsutai. Setelah berunding, kami bermaksud ikut menyusul ke sana. Tak terduga di tengah jalan kami sudah ketebu belasan Tokok Kang Ho yang membericarakan Kereng Kau menyerbu Siaulim Si bersama para kesatria dan menduduki biara agung itu. Seorang tua pendek gemuk di antaranya mengaku silo, katanya Ting Sian Susyok berdua telah lewas di Siaulim Si, sebelum wafat katanya Chiang Bun Susyok telah minta engkau mewarisi kedudukan Chiang Bun kaum kita dan engkau sudah menerimanya dengan baik. Pesan demikian itu katanya telah didengar oleh orang banyak, sampai di sini suara gihor menjadi terputus-putus oleh karena tangisnya yang memilukan. Keenam sumuainya juga ikut menangis sedih. Ya, waktu itu Ting Sian Susyok memang telah minta aku memikul tugas berat ini, kata Leng Ho Utyong. Tapi mengingat aku adalah seorang lelaki, namaku juga tidak baik, semua orang tahu aku adalah pemuda berandalan, mana pantas untuk menjadi ketua Hingsan Pei. Cuma keadaan pada waktu itu memang sangat mendesak, jika aku tidak menerima, tentu matip pun Ting Sian Sutai tidak tenteram hatinya. Ai, aku menjadi serba susah, tapi, tapi kami semuanya sangat mengharapkan engkau mengetuai Hingsan Pei kita, kata Gi Ho. Chiang Bun Su Heng, selah doh, engkau pernah memimpin kami dalam pertempuran, tidak cuma satu kali saja engkau telah menyelamatkan kami. Setiap murid Hingsan Pei cukup kenal engkau sebagai seorang kesatria dan laki-laki sejati. Meski engkau adalah orang lelaki, tapi di dalam peraturan perguruan kita toh tidak pernah melarang diketuai oleh kaum lelaki, Gibun, seorang nikoh setengah tua juga ikut bicara, kami menjadi sangat sedih ketika mendengar wafatnya kedua Susyok, tapi demi mengetahui engkau yang bakal menjabat Chiang Bun Jin kita sehingga Hingsan Pei tidak sampai musnah begitu saja, hati kami menjadi lega dan sangat terhibur, suhuku telah dicelakai orang, kedua Susyok juga telah lewas di tangan musuh, demikian Gi Ho menyambung, dalam waktu beberapa bulan saja tiga tokoh utama Hingsan Pei dari angkatan Ting telah wafat Susyok menyusul, tapi siapa pembunuhnya sama sekali tidak diketahui. Chiang Bun Su Heng, sungguh sangat tepat jika engkau menjabat Chiang Bun Jin kita, selain engkau rasanya sukarlah untuk menuntut balas bagi ketiga orang tua kita, benar, sahut lenghou utiong sambil mengangguk. Tugas berat menuntut balas bagi ketiga losutai adalah di atas bahu ku, lalu doh bicara lagi, setelah mendengar berita duka wafatnya kedua Susyok, segera kami menuju Siolim Si. Tapi di tengah jalan ketemu Bok Tai Susyok lagi, katanya engkau sudah meninggalkan Siou Sipsan, kami dianjurkan lekas mencari jejakmu. Bok Tai Susyok mengatakan makin cepat menemukan engkau akan makin baik, sambung Chin Koan. Kata beliau, terlambat sedikit menemukan engkau mungkin sekali engkau sudah dibujuk orang masuk mau kau. Padahal antara Ching Pei dan Xia Pei jelas tidak bisa hidup berdampingan, Hingsan Pei akan kehilangan seorang Chiang Bun Jin pula, Chin Sumo Ai memang suka bicara tanpa pikir, masakah Chiang Bun Su Heng Su dimasuk muka secara begitu mudah ujar doh. Ya, tapi memang begitulah kata Bok Tai Susyok, sahut Chin Koan. Dalam hati Leng Ho Utyong mengakui akan kebenaran perhitungan Bok Susyok itu, apa yang sudah terjadi memang benar hampir saja ia masuk Tio Yang Sinkau. Waktu itu kalau Y.I.M. Kau Chu tidak memancingnya dengan alasan akan mengajarkan kunci wekang padanya, tapi membujuknya dengan hati tulus, karena merasa utang budi dan juga mengingat kebaikan ing-ing, bukan mustahil dirinya akan terima dengan baik ajakannya dan akan masuk ke Mokau bila urusan Hingsan Pei sudah diselesaikan. Oh, dengan demikian maka kalian lantas menyediakan seribu tahil perak sebagai upah kepada siapa saja yang bisa membekuk Leng Ho Utyong katanya kemudian. Membekuk Leng Ho Utyong? Masakah kami berani berbuat demikian kata Chin Koan dengan tertawa meski air matanya masih meleleh di pipinya. Setelah mendengar pesan Bok Tai Susiok waktu itu kami lantas membagi setiap tujuh orang menjadi satu kelompok untuk mencari Chiang Bun Suheng, Sambung Nero. Untunglah tadi kami telah bertemu dengan tokok Laksian, mereka membuka harga seribu tahil perak bagi dirimu. Padahal jangankan cuma seribu tahil, sekalipun sepuluh ribu tahil perak juga akan kami beri asalkan Chiang Bun Suheng dapat diketemukan, sebagai ketua kalian, rasanya aku tidak bisa memberi manfaat apa-apa bagi kalian, hanya tentang minta sedekah kepada golongan hartawan kikir dan pembesar korup rasanya banyak yang bisa kuajarkan kepada kalian, ujar Leng Ho Utyong dengan tersenyum. Ketujuh murid Hingsan P menjadi tersenyum geli karena teringat kepada kejadian di Hokkien Tempo Hari, di sana mereka telah diajari kira bagaimana minta sedekah kepada Pek Pak Bwe, itu hartawan kikir yang terkenal. Lalu Leng Ho Utyong berkata pula, baiklah, kalian jangan khawatir lagi. Sekali Leng Ho Utyong sudah berjanji kepada Ting Sian Sutai pasti takkan mungkir janji. Ketua Hingsan P sudah pasti akan kujabat. Setelah kita makan kenyang segera kita berangkat ke Hingsan, di waktu makan Leng Ho Utyong bersatu meja bersama tokok Laksian. Ia pun tanya ke enam orang itu guna apa seribu tahil perak yang mereka minta itu. Soalnya Yani Yau Chu, si kucing malam, kebusi terlalu miskin dan akan bangkrut, dia telah bertaruh seribu tahil perak dengan kami, belum habis tokan Sian bicara, toho A Sian lantas memotong, mana bisa si kucing malam itu menang taruhan dengan kami, dalam hati Leng Ho Utyong pikir yang kalah tentunya kalian. Maka ia pun bertanya, taruhan tentang apa yang dipertaruhkan ada sangkut pautnya dengan dirimu, tutur tokin Sian. Kami menduga kau pasti tidak mau menjadi ketua Hingsan P, tapi, si kucing malam yang menduga kau tidak sudi menjadi ketua Hingsan P, selato Sian, sebaliknya kami bilang seorang laki-laki harus bisa pegang janji. Kau telah berjanji kepada nikoh tua itu untuk menjadi ketua Hingsan P, hal ini telah didengar setiap kesatria di jagad ini, mana bisa lagi orang mungkir janji, menurut si kucing malam, katanya engkau sudah biasa bertualang, tidak lama lagi tentu akan kawin dengan sengkoh dari Mokau, mana mau kasak kusuk dengan kaum nikoh lagi, sambung toki Sian. Leng Ho Utyong tahu kehembusi sangat hormat kepada Ing-ing, tidak mungkin dia berani menyebut Mokau segala, tentu tokok laksian telah memutar balik persoalannya. Maka ia tanya pula, dan kalian lantas bertaruh seribu tahil perak benar, sahut tokin Sian. Dan pada pagi tadi kami lantas ketemu nikoh-nikoh yang sedang mencari engkau itu, katanya engkau akan dipapak untuk menjabat ketua Hingsan P mereka, maka jelaslah kami akan menangkan taruhan seribu tahil perak, dan kalian kasihan kepada si kucing malam yang miskin itu, maka kalian berusaha mendapatkan seribu tahil perak untuk dia, agar dia bisa bayar kekalahannya kepadamu, kata Leng Ho Utyong. Tepat, dugaanmu benar-benar sangat tepat, seru toho asian. Sama pandainya seperti aku menduga sesuatu, sambung tosip Sian. Leng Ho Utyong tidak menggubrisnya lagi. Habis makan rombongan mereka lantas berangkat ke Hingsan. Suatu hari sampailah mereka di kaki Hingsan. Rupanya anak murid Hingsan P sudah menerima berita lebih dulu dan beramai-ramai sudah memapak kedatangan mereka. Begitu melihat Leng Ho Utyong, segera berlutut memberi hormat dan cepat dibalas oleh Leng Ho Utyong. Semuanya merasa berduka ketika bicara tentang wafatnya Tingsian dan Ting Yat Subtai. Leng Ho Utyong melihat gilin berada di antara para murid itu dengan wajah pucat dan agak kurus daripada dulu. Segera ia bertanya, Gilin Sumo Ai, apakah akhir-akhir ini kau kurang sehat ya? Baik-baik saja, sahup gilin dengan mece basah. Begitulah beramai-ramai mereka lantas menuju ke atas Hingsan. Kediaman kaum Hingsan P itu ternyata sangat sederhana. Induk biaranya cuma sebuah biara kecil saja dan disebut Busi Kem, di sekeliling biara itu ada 20-30 buah rumah genting yang merupakan tempat tinggal para murid. Seperti si cebol ketemu raksasa Bila Busi Kem ini dibandingkan dengan si Yaolin si yang megah itu. Masuk ke dalam biara itu, Leng Ho Utyong melihat yang dipuja adalah Dewi Koan Im berjubah putih, ruangan terawat sangat bersih dengan serba sederhana. Lebih dulu Leng Ho Utyong semah yang di depan patung Dewi Koan Im, lalu Isoh bertindak sebagai penunjuk membawanya ke kamar yang biasa dipakai Tingsian Sutai untuk semadi. Keadaan kamar itu pun bersih tanpa sesuatu pajangan, hanya sebuah kasuran bundar kecil terletak di lantai, di sisinya sebuah bok hai, kentungan kecil berbentuk ikan, yang sudah tua, selain itu tiada benda lain lagi. Watak Leng Ho Utyong suka bergerak dan biasa hidup di tempat ramai, dia gemar minum arak pula, mana bisa disuruh hidup di tempat sesunyi ini. Katanya kemudian kepada Isoh, meski aku menjabat ketua di sini, tapi aku tidak menjadi nikoh, juga para suci dan sumuai di sini adalah kaum wanita semua, hanya aku saja seorang lelaki, tentu aku menjadi rikuh. Maka sebaiknya kau sediakan sebuah rumah yang agak berjauhan dari sini, biarlah aku tinggal di sana bersama tokoh Laksian, Isoh mengiakan, katanya, di sebelah barat sana ada empat buah rumah yang biasa digunakan sebagai tempat tamu. Kalau Chiang Bun Jin setuju bolahlah sementara tinggal di sana saja. Lain hari kita dapat membangun rumah kediaman baru bagi Chiang Bun Jin, bagus sekali tempat itu, buat apa bangun rumah baru segala ujar Leng Ho Utyong. Ia pikir memangnya aku mau menjadi Chiang Bun Jin di sini selama hidup. Asalkan nanti sudah ada calon ketua yang tepatkan dapat ku serahkan kedudukan ini kepadanya dan aku akan kembali hidup berkelana secara bebas gembira di dunia kangung. Rumah tamu yang dimaksud itu ternyata tiada ubahnya seperti rumah kaum petani kaya dengan perlengkapan meja kursi, tempat tidur dengan kasur, walaupun kasar juga, tapi sudah lebih mendingan daripada kamar kediaman ting Siang Sutai yang kosong itu. Eh, kemana perginya tokok laksian tanya Leng Ho Utyong? Sedang minum arak di rumah belakang, sahut ih soh. Hi, di sini tersedia arak tanya Leng Ho Utyong dengan girang. Tidak cuma arak saja, bahkan arak pilihan, ujar ih soh. Ketika Gilim Sumoai mengetahui Chiang Bun Jin akan tiba, dia bilang padaku kalau tiada disediakan arak enak, mungkin jabatan ketuamu ini takkan lama dipangku, maka malam-malam kami kirim orang turun gunung untuk membeli belasan guci arak enak sebagai persediaan, Leng Ho Utyong merasa tidak enak, katanya, ai, hidup kaum kita biasanya sangat sederhana, tapi untuk diriku seorang mesti membuang biaya sebanyak ini, sebenarnya tidak perlu, Chiang Bun Jin jangan khawatir, selagi jing. Uang sedekah yang diperoleh dari Pek Pak Bwe dahulu masih sisa cukup banyak, untuk uang minum Chiang Bun Jin rasanya masih cukup untuk 10 tahun lamanya, begitulah malamnya Leng Ho Utyong lantas minum sepuas-puasnya bersama tokok laksian. Besok paganya dia berunding dengan Gijing, Ih Soh, dan lain-lain tentang Kero bagaimana memulangkan abu tulang Ting Sian dan Ting Yat Sutai, serta Kero menuntut balas bagi kematian ketiga Sutai tua itu. Gijing berkata, Chiang Bun Suheng menjadi ketua baru, hal ini harus diumumkan kepada sesama teman dunia persilatan, juga mesti kirim utusan untuk memberitahukan Co Supek selaku Beng Chungko gak Tiam Pei, Huh, justru keparat-keparat Kosan Pei itulah yang mencelakai suhu dan susu kita, buat apa kita memberitahukan mereka apa segala dengus giho dengan gusar. Kita tak boleh mengabaikan adat istiadat, ujar Gijing. Bila kelak kita sudah selidiki dengan jelas, kalau memang betul ketiga guru kita dicelakai oleh pihak Kosan Pei, tatkala mana beramai-ramai kita di bawah Chiang Bun Suheng pasti akan membuat perhitungan dengan mereka, ucapan Gijing Suci memang benar, kata Leng Ho Utyong. Cuma jabatan ketua ini, terang sudah jadi ku jabat, buat apa pakai tata adat segala ia masih ingat ketika dahulu gurunya menjabat ketua Ho Asan Pei, upacara yang diselenggarakan sungguh sangat ramai, kawan-kawan bulim yang datang memberi selamat juga tak terhitung banyaknya. Ia pun teringat kepada peristiwa Loh Ching Hang dari Heng San Pei ketika mengadakan upacara mengundurkan diri, waktu itu kota Heng San juga berjubal dengan orang-orang bulim. Sekarang dirinya diangkat menjadi ketua Heng San Pei, kalau yang datang memberi selamat hanya sedikit akan berarti kehilangan muka, sebaliknya kalau pengunjung teramat banyak, tentunya akan menertawakan pula melihat seorang laki-laki diangkat menjadi ketua kaum Nikoh. Rupanya Gijing paham perasaan Leng Ho Utyong, katanya kemudian, kalau Chiang Bun Su Heng Sungkan mengundang teman-teman dunia persilatan, maka tidak perlu kita mengundang para peninjau upacara. Namun kita harus juga menetapkan suatu hari resmi pengangkatanmu sebagai Chiang Bun Jin dan dipermaklumkan kepada semua pihak. Leng Ho Utyong pikir Heng San Pei adalah satu di antara Ngo Gak Tiang Pei. Kalau upacara pengangkatan ketua baru dilaksanakan dengan terlalu sederhana rasanya akan merugikan pamer Heng San Pei sendiri, maka ia terima baik saran Gijing itu. Hanya dia minta agar Gijing memilih suatu hari baik dalam waktu tidak lama lagi. Gijing mengambil buku perimbun untuk memilih hari baik, setelah diteliti, akhirnya ia mengajukan hari tanggal 16 bulan 2. Leng Ho Utyong pikir makin singkat waktunya tentu makin sedikit pengunjung-pengunjung yang sempat datang. Maka ia terima baik penetapan hari itu. Segera beberapa murid ditugaskan pergi ke Siow Lin Si untuk menjemput abu tulang kedua Sutai, berbareng menyampaikan surat edaran. Kepada murid-murid yang diutus itu dia beri pesan agar tidak menyiarkan urusannya secara berlebihan kepada para Chiang Bun Jin dari berbagai golongan dan aliran yang diberitahu itu agar dikatakan bahwa sakit hati tuasnya kedua Sutai belum terbalas dalam keadaan berkabung, maka pengangkatan ketua baru tidak dilakukan upacara apa-apa, maka para Chiang Bun Jin itu tidak perlu mengirim peninjau dan sebagainya. Setelah mengirimkan para murid itu, Leng Ho Utyong berpikir pula, Sebagai ketua Hing San Pai, seharusnya aku memahami ilmu pedang Hing San Pai dengan lebih baik, maka anak murid Hing San Pai lantas dikumpulkan dan suruh setiap orang memainkan ilmu pedang yang telah dipelajari mereka. Dari ilmu pedang anak murid itu, Leng Ho Utyong dapat menarik kesimpulan bahwa ilmu pedang Hing San Pai memang bagus, tapi lebih mengutamakan bertahan hanya pada saat-saat tak terduga mendadak melancarkan serangan maut. Sejak mempelajari Toko Kiyo Kiam, Leng Ho Utyong dapat mengetahui titik kelemahan pada jurus serangan muslim manapun juga. Maka menurut pandangannya Hing San Piam Hoat boleh dikata ilmu pedang yang mempunyai kelemahan yang sangat sedikit. Kalau bicara kekuatan bertahan hanya di bawah Taike Kiam Hoat Butong Pai saja, pada serangan maut pada waktu tertentu secara mendadak sebaliknya lebih bagus daripada Taike Kiam Hoat. Teringat olehnya pada dinding gua di puncak Hoasan dahulu itu ada sejurus Hing San Piam Hoat yang sangat bagus dan jauh lebih liai daripada ilmu pedang yang diperlihatkan Gijing dan kawan-kawannya sekarang. Walaupun begitu toh Hing San Piam Hoat bagus itu telah dibobolkan juga oleh lawan menurut ukiran di dinding gua itu. Maka untuk perkembangan Hing San Piam di masa mendatang rasanya perlu perbaikan dasar-dasar ilmu pedangnya yang lebih kuat. Ia jadi teringat lagi kepada ilmu pedang yang pernah dilihatnya dari Ting Sian, Ting Ching, dan Ting Yat Sutai yang jauh lebih bagus dari Gijing dan lain-lain, tampaknya kepandayan ketiga Sutai tua itu masih ada sebagian besar belum diajarkan kepada anak muridnya. Sekarang ketiga Sutai itu telah tewas berturut-turut dalam waktu beberapa bulan saja, terang macam-macam ilmu silatnya yang bagus itu akan lenyap juga. Melihat Leng Ho Utyong termenung-menung tak bicara, berkatalah Gih Ho, Chi Yang Bun Su Heng, kepandayan kami tentu saja masih sangat hijau, maka diharapkan petunjuk-petunjukmu yang berharga, ada suatu jurus Hing San Kiam Hoat. Entah ketiga Sutai tua pernah mengajarkan kepada kalian atau belum kata Leng Ho Utyong. Lalu ia pinjam pedang Gih Ho serta memainkan ilmu pedang Hing San Pai yang pernah dilihatnya pada dinding gua dahulu itu. Ia mainkan pedangnya dengan sangat lambat agar dapat diikuti dengan jelas oleh para murid. Hanya beberapa gerakan saja para murid itu sudah sama bersorak memuji. Ternyata setiap gerakannya selalu meliputi inti kekuatan ilmu pedang yang hebat dengan perubahan-perubahan yang aneh, entah betapa lebih hebat daripada ilmu pedang yang telah mereka pelajari. Sungguh ilmu pedang yang baru dan hebat ini membuat semangat mereka terbangkit dan merasa bangga. Selesai Leng Ho Utyong memainkan ilmu pedangnya, serentak para murid menyembah kehadapannya dengan penuh kekaguman. Gih Ho berkata, Chi Yang Bun Su Heng, jelas ilmu pedang ini adalah Hing San Kiam Hoat kita, mengapa selamanya kami belum pernah melihatnya, entah dari mana engkau mempelajarinya aku melihatnya pada ukiran yang berada di suatu gua, sahut Leng Ho Utyong. Jika kalian ingin belajar bolahlah kuajarkan kepada kalian, para murid sangat girang, beramai mereka mengucapkan terima kasih. Seharian itu Leng Ho Utyong lantas mengajarkan tiga jurus kepada mereka dengan memberikan penjelasan di mana letak kehebatan ketiga jurus itu, lalu para murid disuruh berlatih sendiri. Meski cuma tiga jurus permulaan ilmu pedang itu, namun cukup luas dan dalam untuk dipahami, sekalipun murid-murid terpandai seperti Gih Ho, Gijing, dan lain-lain juga memakan waktu lima-enam hari untuk memahaminya, apalagi murid-murid muda seperti Doh, Cinkuan, dan lain-lain, mereka perlu beberapa hari lebih lama. Sampai hari ke-10, kembali Leng Ho Utyong mengajarkan dua jurus pula. Begitulah meski ilmu pedang itu hanya terdiri dari beberapa jurus saja, tapi diperlukan waktu hampir sebulan barulah anak murid Hingsan Pei itu dapat mempelajarinya dengan baik. Selama sebulan itu utusan-utusan yang dikirim pergi itu berturut-turut sudah pulang, semuanya memperlihatkan muka yang suram, waktu lapor kepada Leng Ho Utyong juga tergagap-gagap bicaranya. Namun Leng Ho Utyong juga tidak tanya secara mendalam. Ia tahu anak murid itu tentu telah banyak mendapat cemoh dan ejekan, misalnya mengolok-olok kaum nikoh muda sekarang mengangkat seorang laki-laki muda sebagai ketua dan macam-macam lagi. Tapi Leng Ho Utyong telah menghibur mereka dengan kata-kata halus dan suruh mereka belajar ilmu pedang baru kepada teman-teman yang lain, kalau kurang jelas boleh tanya langsung padanya. Utusan yang dikirim ke Ho Asan adalah ihsoh dan gibun yang cukup berpengalaman. Jarak Ho Asan dan hingsan tidak terlalu jauh, seharusnya mereka dapat pulang lebih dulu daripada utusan yang lain, tapi sekarang utusan-utusan lain sudah pulang, sebaliknya ihsoh dan gibun malah belum kembali. Sementara itu tanggal 16 bulan 2 sudah makin mendekat dan ihsoh serta gibun tetap tidak tampak pulang, Leng Ho Utyong lantas kirim lagi dua murid yang lain, gi kong dan gi beng, untuk menyusul ke Ho Asan.